Persidangan Verdi Sambo menyita perhatian publik karena hukuman yang diperuntukkan Verdi Sambo adalah hukuman mati. Verdi Sambo difonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa saat persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Vonis Hakim itu bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menghukum Verdi Sambo penjara seumur hidup. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUAP. Lalu bagaimana Islam memandang hukuman mati terhadap laku kejahatan? Dalam Islam, hukuman mati masuk dalam kategori Kishas. Hukuman mati dianggap sebagai sanksi atas tindak kejahatan yang berat. Sanksi tersebut merupakan bukti upaya serius syariat Islam dalam memberantas kejahatan berat lainnya.